Hai yang pengantuan secara anak-anak makanya situs-situ disemikannya oleh guys pendidikan kota Banjar karena memang berarti di apa itu nah ini teman-teman jalan masuknya ke sini ke atas terus ya Numpang-numpang teman-teman jadi saya juga disini agak sedikit merinding ya Dusun Siluman RT38 RW18 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ya Terima kasih Nah teman-teman kita mau ke Pulau Manyeti Pulau Manyeti Pulau Manyeti ini Kalau dilihat Dilansir daripada keterangan-keterangan yang ada Di deskripsi saya Ini adalah pulau Pulau apa ya Istilahnya hutan kecil Daripada sejarah zaman dulu Di daerah Banjar Patroman ini Yang koron katanya Satu kampung disini itu menghilang Makanya disebutnya Ngahiyang Karena memang waktu dulu ada invasi Daripada penjajah Belanda Masuk ke daerah sini Kemudian orang-orang sininya menghilang Akhirnya setelah Belanda datang Orang-orangnya sudah tidak ada Terusnya daripada pulaunya saja Makanya disebutnya pulau Kampung Siluman ya Pulau Manyeti disini Pokoknya untuk lebih jelasnya Nanti kita bisa simak Di narasi Tayangan Keredo Kelunca ya Kita simak dulu perjalannya Seperti apa Nah ini teman-teman Jalannya menuju ke Pulau Manyeti Asal-usul daripada Terciptanya Kampung Siluman Di daerah kota Banjar itu Ya disini tempatnya Jadi kurang lebih Sekitar Dua kilo lah Dari dua kilo Sampai tiga kiloan Dari alur-alur kota Banjar ya Jalannya jalan kecil Ini udah masuk ke jalan Kawasan perhutani ya Sebenarnya Nanti disana Akan ada sebuah Seperti pulau Pulau Tapi ada kayak makam gitu Ada makam ya Ya ada makam juga Disana katanya Sahabat waktu Sudah menunjukkan Kukul Empat sore Kurang lima belas menit Karena memang cuacanya mendung Jadi Agak gelap ya Tanpa penerangan Saya sudah Dijampingi Sesepuh Daripada Kota Kampung Siluman ini ya Teman-teman Sejarah disini nih Teman-teman Jadi jalannya memang kecil Jalannya kecil Terus Kanan kirinya hutan Makanya Ini gelap kita Untuk warga Banjar Mat Roman Jangan lupa subscribe Channelnya ya Barangkali kalian mengenal Sosok Budayawan ini Ini Rekanasi daripada Budi Galton Kita simak Perjalanannya seperti apa Cukup menyeramkan ya Nah dari sini kita Belok kanan ya Nah ini teman-teman Patokannya Karena memang gelap ya Disini ada Gulejung Sumping Di Kampung Siluman Pulau Majeti Rawak Onom Ya teman-teman Kita langsung lurus ke depan Ini Penampakannya seperti ini Selalu aja Brother Bawa mobilnya Ini juga Di FF dia Ya teman-teman Lihat kanan kirinya Seperti apa Kanan kirinya itu Hutan disini Kalau memang cuacanya Mendung ya Jadi Agak sedikit geeman Gitu nya Ngoncek Basah Sundang Rawak Onom Rawak Onom itu ya Wah ini Rawak Onom nya nih Nah kita disuguhkan Kepada Tugu Selamat Datang Bukan Tugu Selamat Datang ya Apa ini Istilahnya Nama desa Kampung Siluman ya Kampung Siluman itu Desa apa Kelurahan Atau Kecamatan Desa 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 Kampung Siluman Jadi sudah desa ada kampung ya Desa Kampung Siluman Nah ini memiliki Nilai Histori yang unik ya Teman-teman Karena memang Menurut saya Banyak orang-orang juga Membuat konten disini Yang katanya Sejarahnya Cukup Mistis ya Nah ini teman-teman Kita coba berhenti disini Nanti kita lihat Seperti apa Di Cagar Budaya Pulau Majeti ini Ini masuknya Kepada juga Cagar Budaya ya Teman-teman ya Sahabat Nama Kampung Siluman Dan Siluman baru Di wilayah Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Sudah tidak asing lagi Bagi masyarakat Banjar Khususnya Namun Mengenai asal-muasal Nama kedua kampung tersebut Mungkin tidak semua orang tahu Menurut masyarakat setempat Asal-mula nama kampung tersebut Berdasarkan cerita orang tua dulu Bahwa Pada zaman penjajahan Belanda Seperti biasa Kaum penjajah Menagi upeti kepada rakyat Berupa hasil panen pertanian Saat tiba di daerah Cisaga Ciamis Mereka bahagia Karena dapat melihat perkampungan yang ramai Namun Setelah didatangi Para penjajah baru sadar Kalau kampung yang dimaksud adalah Sebuah hutan belantara di perbukitan Karena menghilang Atau dalam bahasa Sundanya Silem Maka Daerah itu akhirnya dinamakan Kampung Siluman Hingga sekarang Di kampung Siluman Terdiri dari warga manusia biasa Sedangkan asal-muasal Nama kampung Siluman baru Dahulunya terdiri dari warga lelembut Namun Perkampungannya masih satu Yaitu kampung Siluman Warga di kedua kampung tersebut Saling membantu satu sama lain Walaupun mereka berbeda alam Setiap hajatan maupun kegiatan lainnya Antara mereka saling membantu Dengan mengirimkan persediaan Seperti makanan Ternak Dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan Ya sahabat Kita Sudah nyampe di Pulau Majeti ya Disini tertulis Disini cagar budaya Pulau Majeti ya Dan saya lihat juga Memang keatasnya itu Seperti Seperti sebuah bukit ya Bukit Dan katanya di dalamnya ada sebuah kuburan Sahabat Sebuah tempat di kota Banjar Jawa Barat Yakni Pulau Majeti Memiliki cerita mitos yang cukup kental Konon Banyak cerita mengerikan terjadi disini Bahkan tak hanya itu Pulau Majeti ini berada di Dusun Siluman Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Lokasinya dikelilingi area persawahan Yang dulu merupakan sebuah rawa Luas area ini hanya beberapa hektare saja Pulau Majeti ini Seperti sebuah hutan yang dikelilingi pohon besar Yang berusia ratusan tahun Warga sekitar percaya Bahwa ini adalah tempat yang berpenguni dan angker Tempat ini Merupakan tempat petilasan salah seorang puteri kerajaan setempat Yang bernama Kanjeng Ibu Ratu Gandarwati Ingkanggarwah Sebutan Onom Siluman dan Pulau Majeti di daerah Purwaharja ini Selalu dikaitkan dengan kisah mistik Kesan angker dan menyeramkan Bagi sebagian warga Ciamis Maupun Banjar Cerita soal Onom dan Pulau Majeti Adalah bagian dari sejarah daerah mereka Maka tidak heran Jika cerita soal Onom Diwariskan secara turun-temurun Dan sering terangkat ke permukaan Onom Dipercaya sebagai makhluk halus siluman Yang tidak saja dapat dipanggil jika diperlukan Tetapi juga Mampu memberikan bantuan dan sumber kekuatan Bagi yang memanggilnya Bahkan Tak hanya itu saja Konon Bila warga yang suatu saat mendapatkan kesulitan Atau marah bahaya Onom Akan tiba seketika asal dipanggil Sehingga Yang bersangkutan akan terhindar dari marah bahaya Yang sedang mengancamnya Nah ini teman-teman Jalan masuknya ke sini Ke atas Terus ya Numpang-numpang Teman-teman Jadi Saya juga disini agak sedikit merinding ya Karena memang Ini adalah memiliki nilai sejarah Dan ini Merupakan situs Situs itu adalah Suatu tempat Yang diakini Memiliki nilai sejarah Yang sangat tinggi Bagi masyarakat di sedaerah sini Dan pemerintah kota Banjar pun Melalui Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Banjar Menamakan tempat ini adalah Situs Pulau Maceti Tempatnya di Kampung Dusun Siluman RT 38 RW 18 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Bahkan tak hanya itu saja Konon Tempat ini digunakan oleh Sang Puteri Untuk bersemedi dan menyepi Sehingga Saat ini Tempat tersebut Kerap dikunjungi peziarah Dari berbagai daerah Di antaranya dari Bandung Jember Kediri Dan Kudus Di sana Mereka menyepi Dan berdoa memohon Untuk diberi keberkahan hidup Di Pulau Maceti ini juga Terdapat cerita mitos yang melekat di masyarakat Sampai saat ini Bila masuk hutan Pulau Maceti ini Jangan kencing sembarangan Nanti bisa kena akibatnya Saat masuk juga harus seperti bertamu Ke rumah orang harus sopan Konon cerita dari Nenek Moyang Bahwa suatu saat Ibu Kota Indonesia Ada di Pulau Maceti Dan suatu saat pula Di Pulau Maceti Akan terdapat harta karun Yang tidak ternilai harganya Kata-kata tersebut Terucap turun-temurun Dari Nenek Moyang Juru Kunci Di Pulau Maceti Jadi Si Pulau Maceti Si Pulau Maceti Si ini cairunggul Oh, bahwa lama Rawak Cairawak Cairawak Cairnya, merenanya Mereka dibagi-bagi ke pasawahan Di fungsi kan untuk Untuk PR-an persawahan, pertanian Di sesuatu tempat Besok dipakai jalur Hacking Tarak Tapi lahan Iya, buka pertanian Maksudnya Perhutani Oh Iya, perhutani Sebelah kiri Iya Oh, iya Buka perhutani Perhutani Iya Got it Ilyi 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 Oh jadi sebenarnya Pulau Yete milik perhutani Cuma pertanyaannya disitu kok situs cagar budaya tapi anu anu nyan Bukan bis lupa Oh Bajam pengaturan sejarah anak-anak makanya situs itu diresmikannya oleh Dres Pendidikan Kota Banjar karena memang berarti Emang itu diperuntukkan untuk pembelajaran bukan untuk wisata ya Tapi menurut keterangan-keterangan yang ada di internet itu Itu kadang Pulau Yete di jadikan tempat penjarahan Jara tempat jarah banyak katanya orang-orang dari mana Sekedar jarak sih itu masalah Karena menjadi masalah mau dijadikan tempat pemujaan Minta inilah minta buayaan Kalau sekedar jarak ini masalah Banyak yang menjadi buat minta inilah minta itulah Tujuannya sebenarnya buat membelajari sejarah Tujuannya sebenarnya buat membelajari sejarah Agapun misalkan orang-orang yang mau jarak kesitu silahkan Mereka kecayakan masing-masing Yang penting jangan dijadikan tujuan menduakan Tuhan mungkin begitu ya Nah itu teman-teman tadi pengalaman saya ke Pulau Majeti itu dan tulangnya kita diguir hujan yang cukup beras ya Jadi berisik juga Cuma yang kita dapat disini adalah bahwa kita sama-sama sudah melihat penampakan daripada Pulau Majeti Jadi yang banyak orang-orang bertanya Kenapa sih di dena Banjar ada yang namanya Kampung Siluman Ya itulah sejarahnya dari Pulau Majeti itu Nanti bisa disimak generasinya ya Kampung Siluman Kampung Siluman Terima kasih Terima kasih.